Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk memotong gambar yang kita masukkan pada aplikasi Adobe Animate Nah seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Adobe Animate ini digunakan untuk membuat animasi Selain animasi kita juga bisa membuat game interaktif dan media pembelajaran interaktif Namun ada kalanya ketika gambar yang kita masukkan ke dalam kanvas tidak sesuai dengan ukuran Sehingga kita perlu aplikasi untuk memotongnya Nah biasanya kalau kita pemula yang tidak tahu memotong gambar di Adobe Animate Kita perlu aplikasi lain sehingga ini akan membuang waktu yang kita perlukan Nah bagaimana cara untuk memotong gambar yang sudah ada di aplikasi Adobe Animate Silahkan simak setelah yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel youtube saya Bahyudinur Pada video pembelajaran kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara Untuk memotong gambar yang kita masukkan di aplikasi Adobe Animate Dengan mudah ya tanpa bantuan aplikasi lain Nah seperti yang tampak di layar ini Disini saya sudah memasukkan gambar Dan misalkan teman-teman punya gambar yang tidak sesuai dengan ukuran kanvas Yang sudah kita tentukan seperti ini Dan tampak di layar seperti ini Nah disini kita bisa memotongnya saja Oke misalkan teman-teman mau masukkan gambar Silahkan masukkan gambar dulu Klik file Kemudian pilih import Import saja ke stage Nah disini saya sudah mempunyai Saya langsung saja replace Oke Nah seperti ini Ya Nah ini Kemudian saya buang dulu Nah disini saya sudah memasukkan gambar Dan perlu kita lihat bahwa disini ada Background yang ada warna putihnya Dan disamping kiri kanannya Dan juga atas bawahnya tidak sesuai dengan ukuran kanvas Masih ada sisanya Kita menghendaki bahwa ukurannya ini Sesuai dengan ukuran kanvasnya Nah disini kita atur terlebih dahulu Untuk mengepaskan ke layar Seperti ini Ya Nah Kita ambil saja posisi yang kita inginkan Misalkan posisinya mungkin kita naikkan lagi sedikit Nah kira-kira seperti ini Ya Nah kita ingin menghendaki bahwa Gambar yang kita masukkan ini Sesuai dengan ukuran ini Dan perlu kita potong pada bagian atas Kemudian pada bagian bawah Kiri dan kanan Nah untuk memotongnya Kita cukup klik kanan Nah kita cukup klik kanan Kemudian disini ada Fitur yang namanya Break Apart Kita klik Atau Ctrl B Nah akan tampil yang kira-kira Gambarnya ini kayak kotak-kotak pecah Seperti ini Nah selanjutnya Masih dalam keadaan seperti ini Terseleksi Kita masuk ke bagian pemotongan Kita menggunakan Object Ratingal Tool Nah seperti ini Kemudian kita potong pada bagian yang kita inginkan Nah cara memotongnya Kita cukup menutupi area yang ingin kita potong Selanjutnya seperti ini Kita arsir aja Dan kita Tutupi pada bagian yang ingin kita potong Seperti ini Kalau sudah Kita lepas Oke Nah seperti ini Kemudian kita bisa Geser dengan menggunakan Stretching Tool Ini kita geser aja ke sebelah kiri Nah maka disini sudah terpotong Nah disini kan masih ada sisa ya Ada sisa Disini kita bisa geser aja nih Geser perlahan sedikit Pakai panah di keyboard Kita coba cek lagi di sebelah kanannya Apakah ada sisa ya Kita bisa atur pada bagian transform tool Dan kita bisa besarkan ukurannya sedikit Nah kira-kira seperti ini Kita perkecil dulu Nah Oke selanjutnya Ini tinggal kita geser ke sebelah kanan Kita geser sebelah kanan Dan kita tutupi pada bagian yang ingin kita potong Misalkan ini terlalu jauh Kita bisa dekatkan terlebih dahulu Oke untuk melihat objeknya secara lebih mendetail Nah Kita geser aja Seperti ini Kita arahkan Nah kalau sudah sesuai kita lepas Nah Oke kita geser lagi ke samping kanan Oke maka disini sudah terpotong Selanjutnya untuk yang pada bagian atas Kita tinggal ubah Ininya transformnya Kita gunakan free transform tool Kita geser ke atas Seperti ini Kemudian ini kita lebarkan Nah Masih dalam keadaan terseleksi Kita arahkan ke sini Nah Oh ini masih ini ya Masih ada sisa di atas Kita lebarkan lagi sedikit Nah Kita tutupi Nah kira-kira seperti ini Lepas kembali Oke Kita klik area luar Kemudian kita geser ke atas Nah ini sudah terpotong Sama juga yang di bawahnya Kita Arahkan juga Kita geser ke bawah Kemudian ini kita Lepaskan dari ukuran kanvasnya Kira-kira seperti ini kita lepas Oke Kita geser ke bagian bawah Nah Dan misalkan ini kita lihat Objeknya ini Masih Misalkan disini kita lihat Property position and size nya Tidak sesuai dengan ukuran yang kita kandaki Ya Bukan ukuran HD Kita ubahnya disini Ya Gambar ini Kita ubah aja Misalkan 1, 2, 80 7, 20 Misalkan ada perubahan Ini tidak terlalu terlihat ya Karena Objek yang kita potong itu Sudah hampir sempurna Kita enter aja Nah Seperti itu Kemudian untuk ngepaskan ke layar Kita tinggal klik objeknya Disini ada Align perataan Ini jangan lupa di checklist Kita klik Align Horizontal center Kemudian distribute Vertical center Nah Maka ini objeknya sudah di tengah-tengah Oke Dan ini Sudah selesai Kita memotongnya Cukup mudah ya Dalam memotong gambar Yang ada di aplikasi Adobe Animate Mungkin itu saja Yang bisa kita sampaikan Semoga ini bermanfaat Ya Dan sampai jumpa Di informasi Atau tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton